Hahaha Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan 2022 yaitu antara korban dan pelaku akan melakukan transaksi jual beli barang ya Dengan cara COD Nah ketika para pelaku ini datang bertemu di suatu tempat dengan si korban Para pelaku kemudian dengan memaksa masing-masing korbannya masuk ke dalam kendaraan yang dibawa Mereka menggunakan mobil Toyota Avanza warna putih Kemudian barang yang akan dijual kendaraan ya Kendaraan yang akan dijual dirampas oleh para pelaku Dirampas oleh para pelaku Atas kejadian ini korban melaporkan kepada jajaran kepolisian dan dilakukan serangkaian penyelidikan-penyelidikan Kemudian kita ketahui para pelakunya Yaitu inisial OK dan inisial RK Mereka berdomisili di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan Dan yang satu lagi di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor Dan masih ada yang belum kami temukan masih DPO sebanyak 4 orang Masih kita kejar Ada pun pasal yang kita kenakan yaitu pasal 365 ayat 1 KUHP Dengan ancaman hukuman 9 tahun Barang bukti yang berhasil diamankan Yang masih kita baru amankan yaitu Barang bukti yang berhasil diamankan yaitu Satu buah disenpon merek OPPO Kemudian rekening koran Bank BRI bulan September 2022 Nah baru itu yang kita amankan kita masih melakukan serangkaian Penyelidikan maupun penyelidikan untuk menangkap para pelaku yang lainnya Demikian dari kami yang bisa kami rilis pada hari ini Mohon doa semoga para pelaku yang lainnya bisa segera kami ungkap Terima kasih Wassalamualaikum Mengakunya anggota Polri Mengaku tapi ini bukan anggota Polri Ini gadungan Terima kasih Terima kasih.